halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya apa kabar hari ini bunda semoga di hari ini bunda semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya bun amin kali ini saya mau masak nasi goreng sederhana ya bun ini rasanya enak banget tidak kalah dengan abang abang yang jualan di luar sana ya bun jangan di skip tonton videonya sampai dengan selesai ya bun selamat menonton nasi goreng sederhana ini bahannya juga gampang dan simple ya bun ini cocok buat ibu-ibu yang sibuk di rumah atau mau buat nyapin sarapan buat suaminya atau buat anak-anak sekolah juga boleh ya bun apalagi cocok sekarang lagi bulan puasa enak buat buka puasa juga lebih mantep ya bun nah ini semua bahan yang buat nasi goreng ya bun ini ada bawang putih bawang merah cabai merah dan juga garam ini juga ada nasi ya ini nasi sisa kemarin dan ini juga satu putih telur dan juga daun bawang ya bun ini tadi bawang merah sama bawang putih ini saya pakai 5 biji ya bun dan cabainya 5 biji dan garam secukupnya ya bun atau sesuai selera bunda nah ini untuk bahan bumbunya saya ulek kasar dulu ya bun kalau misalnya bumbunya mau di blender sama bunda juga boleh kalau misalnya bunda suka pedas bunda boleh tambahkan cabai rawit ya bun atau sesuai seleranya bunda ini saya pakai cabai 5 biji agar tidak terlalu pedas ini saya ulek-ulek kasar dulu ya bun nah kurang lebih seperti ini ya bun tidak terlalu halus ini saya ulek kasar ya bun sekarang mari kita masak ini saya langsung masukkan bumbu yang sudah di ulek tadi ya bun di aduk-aduk seperti ini sampai harum atau sampai layu kalau sudah layu seperti ini lalu saya tambahkan telur ya bun ini telurnya saya pakai 1 biji kalau misalnya bunda pengen lebih banyak telurnya boleh tambahkan lagi ya bun sesuai selera bunda ini saya langsung aduk-aduk seperti ini ya bun dan saya langsung masukkan nasinya jangan lupa di aduk-aduk ya bun sampai nasi sama bumbunya tercampur rata nah ini sudah tercampur rata ya bun atau nasinya sudah hancur seperti ini tidak bergumpal-gumpal seperti tadi lalu saya tambahkan sedikit masako ya bun saya tambahkan daun bawang dan saya tambahkan ini kecap manis ABC ya bun secukupnya atau sesuai selera bunda kalau saya pakai kecapnya sedikit saja ya bun jangan lupa di aduk-aduk ya bun supaya bumbunya tercampur rata dan jangan lupa di icip-icip ya bun ini tadi saya sudah icip-icip dan rasanya juga sudah pas dan mantep banget ya bun nah ini sudah mateng ya bun boleh diangkat dan saya ucapkan terima kasih karena bunda sudah menonton videonya sampai dengan selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya tambah semangat bikin kontennya tunggu video berikutnya dari saya Assalamualaikum sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati